Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Manhua, Sisingji, Jiwa Sun Wukong Atau untuk grid Epsol Part 33 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong pun bertarung sengit Dengan Xio Liu Dan bukan tanpa sebab Karena ternyata kepergian Wukong dari klan Monyet Putih Membuat bencana terhadap klan Monyet Putih Hal itu membuat Xio Liu pun sangat dendam Kepada Sun Wukong Dan bagu hantam pun tak terelakkan lagi Adu tongkat emas Rui membuat ledakan dan cahaya yang sangat terang di langit Dan sambil beradu tongkat sakti Wukong pun disitu berteriak Xio Liu Aku sangat kecewa dengan sikapmu Aku sudah melewati penderitaan selama ratusan tahun Dan sekarang aku kembali ke jalur monster Dan melihat sahabat lamaku lagi Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini Xio Liu pun menjawab Terus situasi apa yang kamu inginkan? Apa kau menginginkan kemeriahan drumben Kera Putih untuk menyambut kedatanganmu? Iya Seketika Xio Liu pun berhasil mendorong Wukong Dan dahuak Xio Liu pun mendang perut Wukong sambil berkata Hei punggungmu berbahaya monyet jalan Secara sederhana sangat disayangkan Kematianmu belum cukup untuk membayar semua ini Dan cerut Xio Liu pun lanjut menghantam cangkem Wukong dengan tongkatnya Hal itu membuat Wukong kesakitan Dan sambil menutupi mulutnya yang berdarah Wukong pun berkata Xio Liu Tongkatmu ini persis seperti milikku Sangat tajam Eh apakah memujimu sama saja memuji diri sendiri? Dan sambil memutar-mutarkan tongkatnya Xio Liu pun berkata Beda Aku telah menghilangkan gerakan lambat dari tongkatmu Tongkatku jelas lebih cepat dan lebih kuat darimu Tusukan duri terbang dari langit Iya Seketika Xio Liu pun melancarkan pukulan bayangan dari tongkat saktinya dengan sangat cepat Pukulan yang sangat banyak dan rapat itu membuat Wukong pun kewalahan menangkisnya Sial Trik ilusi pukulan ini sangat teras Memblokir gerakan ku Ucap Wukong Xio Liu pun disitu berteriak Tebakanmu salah lagi Sudah dari awal kau salah Bahwa kehebatanku sekarang itu nyata Dan Jadau Tongkat Xio Liu pun berhasil menusuk wajah Wukong dengan telak Dadau Tusukan itu pun juga menimbulkan ledakan cahaya terang yang membuat wajah Wukong pun muncrat darah Dan terpental dengan keras Bahkan menembus pohon-pohon disitu hingga menghantam ke tanah dengan keras Wukong pun disitu lalu berkata Hah? Apakah yang kau katakan itu benar? Bagus sekali Horeh Kamu telah menyempurnakan teknik pukulan kerah dengan sangat baik Xio Liu pun melompat dan mendarat di hadapan Wukong Ia pun lalu berkata Hei Raja Monyet Untuk pertempuran ini Aku telah melatihnya ribuan kali Hanya untuk hari ini Tadinya aku pikir kau sudah mati Tapi saat aku mendengar bahwa kau kembali ke jalur monster Aku sangat senang ketika mendapat kabar itu Karena aku bisa menjemput nyawamu sendiri disini Wukong pun jadi meringis kesal Ia pun lalu berkata Xio Liu Kamu tidak sakit kan? Ia pun lalu berteriak Hei tidak peduli kalian menganggap Puraja Aku hanya baru saja pergi meninggalkan kalian para monyet Tapi kenapa setelah ratusan tahun ini menjadi lebih buruk? Aku tidak pernah membunuh para monyet Dahulu tanpaku Para monyet juga bisa hidup dengan baik Tapi kau mengatakan aku berhutang padamu Ini gila Bahkan kau mengejarku sampai seperti ini Kenapa semuanya kau lampiaskan kepada seorang pria ini? Kau terlalu paranoid Xio Liu Xio Liu pun disitu lalu berkata Tapi kau telah mengkhianati janjimu untuk kembali Bukankah itu sangat kurang ajar dan tak tahu malu? Monyet jalang Kamu benar-benar membuatku kesal Dan das Seketika Xio Liu pun dengan cepat meluncur untuk menyerang Wukong Tatapan mata Xio Liu pun sangat tajam Monyet kaki bunsin Dan kini tubuh Xio Liu pun menjadi banyak dan siap untuk menyerbu Wukong Hal itu membuat Wukong pun terkejut dan kehiranan dengan jurus yang dimiliki Xio Liu itu Dadawang Wukong pun dengan cepat menangkis serangan Xio Liu dan berkata Apakah aku perlu menutup mataku? Kau tidak akan bisa membodohiku Dadawang Wukong pun memukul Xio Liu Tapi tiba-tiba Dadawang Seketika Xio Liu pun balas memukul wajah Wukong dengan tubuh satunya Tidak sakit sekali Ucap Wukong disitu Dadawang Wukong pun segera menangkis serangan dari Xio Liu lagi Dadawang Tak disangka Pukulan Xio Liu datang lagi mengenai tangan Wukong Wah tanganku sakit sekali Teriak Wukong Dadawang Dadawang Xio Liu pun terus memukul Wukong Dan sambil mengangkat tongkatnya ia pun berkata Sun Wukong Kamu lebih baik dariku karena kau dilahirkan dari batu Dunia ini memang sangat tidak adil Tapi itu juga berlaku tidak selamanya Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mengejarmu Agar lebih kuat dan lebih unggul darimu Iya Mau Seketika Xio Liu dengan brutal menyerbu Wukong dengan serangan bertupi-tupi Hei saat ini aku lebih baik dan lebih kuat darimu Hei tapi untuk saat ini Aku lebih baik dan lebih kuat darimu Teriaknya lagi Dan Pang 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 Xio Liu pun dengan membabi buta memukul Wukong Hal itu membuat tongkat di tangan Wukong pun lepas dari tangannya Dan sambil ancang-ancang Xio Liu pun berkata lagi Monyet jalang Lihatlah dengan jelas Inilah kekuatanku saat ini Dan Pukulan telah itu langsung membuat Wukong terhempas dengan keras Menembus dan menghancurkan pepohonan di situ Dan terlihat Biksu Tong dan murid yang lain pun mengintip untuk melihat kondisi Wukong Wow Kakak pertama dibekuli Ucap Pak Atkai Biksu Tong di situ berkata Monyet yang meniru Wukong memang sangat kuat Tapi saat ini aku merasa Wukong tidak bertempur seperti biasanya Pak Atkai pun jadi bertanya Mengapa guru? Biksu Tong pun menjawab Di dalam pertempuran itu tergantung semat juang siapa yang kuat Saat ini Wukong ragu-ragu di hatinya Dia tidak bisa kejam seperti biasanya Dan sebaliknya Xio Liu tanpa ragu mengerahkan jiwa bertarungnya Jadi sayang sekali Wukong sangat mungkin untuk dikalahkan Pak Atkai pun bertanya Guru kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Biksu Tong pun dengan serius berkata Apakah kamu masih harus bertanya? Tentu saja serang dia Pak Atkai pun menyahut Tapi kata kakak kita jangan ikut campur guru Biksu Tong pun lalu menjawab Itu semua hanya harapan Wukong sebelum pertempuran Tapi tidak artinya kita harus terus melakukannya Apakah kamu melihat dia akan membunuh Wukong? Apakah kamu tidak melihat dia akan membunuh Wukong? Apakah kita masih menonton saja? Kita harus melakukan dengan fleksibel ketika berurusan dengan hal-hal kritis seperti ini Pak Atkai Mendengar perkataan gurunya itu Pak Atkai pun lalu berkata Dipahami guru Aku akan menyerang dengan tiba-tiba mengikis perutnya dengan garbuku Itu akan membuatnya berdarah Wucing pun juga berkata Aku akan menuju dari belakang Dengan golok pasirku Aku akan membuat dia terluka dan tak bisa memukul lagi Biksu Tong pun berkata Baiklah, ayo kita bertindak dengan cepat dan tepat untuk segera melumpuhkannya Dan terlihat kini Wukong pun mulai bangkit dan keluar dari runtuhan pohon yang menimpanya Dan sambil menahan sakit Wukong pun berkata Xio Liu, kau sangat kuat Jurus kagepun sinmu itu sangat menarik Aku dari tadi memperhatikan dan mencoba untuk mempelajarinya Tapi aku tidak terlalu mengerti Apakah kau mau mengajariku? Xio Liu pun lalu berkata Mengajarimu, monyet jalang Apakah kamu tidak berpikir berkata seperti itu? Aku disini ingin membunuhmu Bukan untuk mengajarimu Dasar Dan tiba-tiba saja Wukong pun berteriak Oke oke baiklah Aku takut padamu Aku menyerah Aku akan kembali bersamamu pulang ke pohon induk Oke? Tapi kau tunggu aku selesaikan misiku ini dulu ya Tidak apa-apa kan? Dan kini Xio Liu pun dengan dingin berkata Pohon induk dan seluruh rakyat monyet sekarang sudah tidak ada Hal itu membuat Wukong pun kaget dan berkata Hah? Dan Xio Liu pun berkata lagi Pohon induk dan monyet-monyet telah tiada Saat kamu tiba-tiba menghilang Setelah itu kami bertemu dengan Ratu Lipan dan mereka menyerang kami Semuanya telah mati Gunung Wakuo sekarang kosong Semua keras sudah tewas Maka dari itu aku juga pergi Wukong yang tampak syok mendengar hal itu Ia pun merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xio Liu Bagaimana bisa? Aku tidak pernah membayangkan hal itu Ucap Wukong Dan tiba-tiba saja Xio Liu pun berteriak Itulah yang terjadi di jalur monster Apakah kamu tidak tahu? Kau tanpa rasa bersalah Kau malah enak-enakan pergi ke surga Padahal itu membawa bumerang bagi kami Begitu mereka tahu kamu tidak ada Mereka berbaris untuk menghancurkan kita Betapa mengerikan saat itu Kamu tidak tahu kan? Saat itu aku bilang jangan pergi Tetapi kamu tidak mau mendengarkan Kamu adalah raja kami Tapi saat kami dalam masalah Kamu tidak ada di sisi kami Seketika Xio Liu melompat dan akan menyerang Wukong sambil berteriak Kau mengatakan kalau aku berlebihan Terus sekarang apa kau ingin memperbaikinya? Serahkan nyawamu Dan tiba-tiba saja Wucing dan Patkai pun muncul untuk menyerang Xio Liu Hei jangan lupakan kami Teriak Patkai Serangan tiba-tiba itu membuat Xio Liu pun terkejut Patkai dan Wucing ucapnya Dan ma'wet-wet Dengan cepat Patkai dan Wucing pun menebaskan senjatanya Tapi dengan cepat juga Xio Liu langsung menghindari tebasan itu Hei kalian mau ikut campur ya Ucap Xio Liu sambil mendaratkan tubuhnya Patkai pun disitu berkata Memikirkannya saja membuatku marah Pada waktu itu kau berpura-pura menjadi kakak pertama dan mengajar diriku Babi tua ini akan balas dendam kepadamu Xio Liu pun disitu berkata Uh babi bodoh Aku bisa membunuh kalian dengan sangat mudah Patkai pun dengan pedenya berkata Oh ya apa kamu belum pernah diajari tentang babi tua ini Asal kau tahu aku sudah terbiasa hidup di pegunungan babi tua yang penuh peperangan Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menekan kepala Patkai sambil berkata Hei maksudmu penuh dengan kematianmu kepala babi Kau menyingkirlah dari sini Dan ternyata itu adalah Sun Wukong Ia pun lalu berjalan mendekat kepada Xio Liu sambil berkata Xio Liu tidak perlu bertempur lagi Xio Liu pun bertanya Hei apa maksudmu Wukong pun berkata lagi Bukankah kamu menginginkan hidupku Seketika Wukong pun mengambil posisi bersila dan berkata Kalau begitu silahkan ambillah Aku adalah Raja Monyet Jadi janji itu harus diperhitungkan Jangan lihat saat itu aku dengan wajahku yang tidak serius Tapi aku selalu ingat setiap kata yang ku ucapkan Aku akan melakukannya sekarang sesuai dengan apa yang kamu inginkan Wukong pun lalu menunjuk kepalanya sambil berkata Ayo pukulkan tongkat royimu kesini Bunuhlah aku Aku harap dengan ini kebencianmu dapat dihilangkan Jelas saja tindakan itu membuat saudara-saudara dan gurunya sangat terkejut Wukong tidak perlu melakukan ini Ucap Biksu Tong disitu Wukong pun disitu berkata Guru aku juga tidak berpikiran seperti ini Tapi aku punya hutang padanya Dan aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik daripada ini Biksu Tong pun lalu berkata Wukong masih banyak orang yang harus kau lindungi Aku yang bertanggung jawab dalam perjalanan ini Jadi biarkan aku saja yang membiarnya Jika kau kehilangan nyawamu Itu akan sangat membuatku kecewa di dalam kehidupan ini Wukong pun lalu melirik kepada gurunya dengan tatapan serius Ia pun berkata Satu hal yang terpenting yang harus anda tahu Kau adalah satu-satunya manusia yang menanggung tugas penting untuk kehidupan manusia selanjutnya Guru, mohon, hormati keputusanku Ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbananmu untuk dunia ini Perkataan Wukong itu membuat Biksu Tong pun hanya terdiam Wukong pun lalu berteriak Halo, Xio Liu, kenapa tidak segera kau lakukan? Mengapa kamu masih ragu-ragu? Xio Liu pun menjawab Sun Wukong, kau pikir aku hanya main-main Jangan mengira kalau aku adalah orang bodoh yang mudah merasa kasian Wukong pun dengan tegas berkata lagi Xio Liu, aku sudah berkata kepadamu Kenapa kamu tidak berani bertindak? Apa yang kamu inginkan? Apa kau menunggu aku ketiduran di sini? Xio Liu pun berkata Hei, aku tidak berani katamu Seketika Xio Liu pun mulai berjalan kepada Wukong sambil berkata Aku telah menunggu lama datangnya hari ini Aku tidak berani membunuhmu Kau bercanda Xio Liu pun mengangkat tongkat emas saktinya Hal itu membuat semua yang melihatnya pun jadi panik Xio Liu pun berteriak lagi Tongkat ini mengandung 300 tahun kebencianku Monyet jalang, mati kau Dan ceder Xio Liu pun dengan sangat keras menghantamkan tongkat ruinya ke kepala Wukong Hingga kepala Wukong pun pecah Seketika Xio Liu pun terkejut dengan apa yang barusan ia lakukan Wukong pun langsung ambruk dengan berlumuran darah yang sangat banyak Xio Liu pun disitu jadi tertegun dan berkata di dalam hati Apa aku benar-benar telah membunuh menyet batu? Xio Liu pun lalu terjatuh dan bersimpuh di hadapan mayat Wukong Ia pun menatap Wukong dengan panik dan ketakutan Ia disitu berkata dalam hati Monyet batu, kenapa kamu sangat bodoh? Kenapa kau memaksaku untuk membunuhmu? Xio Liu pun lalu menyentuh-nyentuh tubuh Wukong Halo Wukong, mengapa kamu tidak menghindarinya? Sial, Sun Wukong Xio Liu pun lalu berteriak dengan kencang Hei, tidak seperti ini Rencana aku tidak begitu Aku hanya ingin kau menderita dan tidak bisa bertahan lagi Lalu kau minta tolong padaku Lalu kau sadar atas kesalahan yang telah kau perbuat Kau lalu menangis dan memohon padaku untuk kumaafkan Aku lalu menendang untuk menyuruhmu pergi Tapi kamu tetap berpegangan pada kakiku Lalu aku akan Kamu tidak boleh mati Bangun, bangun, Sun Wukong Dan tiba-tiba saja Xio Liu pun dikejutkan oleh sesuatu Karena tiba-tiba saja tubuh Wukong pun memudar Menjadi asap berwarna pink yang tebal Xio Liu yang terkejut lalu berkata di dalam hatinya Ini adalah jurus ilusi yang sangat kuat Aku bahkan tak bisa menyadarinya Siapa yang melakukannya? Apakah Tan Sanza? Tidak, tidak mungkin Dan tiba-tiba saja Xio Liu pun dikejutkan lagi Karena tanah yang dipijaknya tiba-tiba bergerak ke atas mengangkat tubuhnya Ia pun sangat kaget dengan apa yang dilihatnya sekarang Karena ternyata saat ini Ia sudah berada di dalam genggaman tangan Sang Buddha Emas Raksasa Sang Buddha pun berkata Xio Liu, aku tidak menjebakmu Tapi kamu sendiri yang telah terjebak di dalam kebencianmu Cepatlah kau sadar dari kesalahanmu dan segera tinggalkan kebencianmu Melihat hal itu Xio Liu pun geram dan berkata Hei, apa kau datang dari surga? Apa hakmu menasihatiku? Aku akan membunuhmu juga Seketika Xio Liu pun melompat dan akan menyerang Buddha Emas Dan dawar Xio Liu pun dengan keras memukul Sang Buddha Emas Hantaman itu menimbulkan ledakan yang sangat besar dan bercahaya dengan sangat terang Membuat Xio Liu pun silau Ia pun memejamkan matanya Dan setelah ia membuka matanya Ia pun kaget Karena Buddha Emas di depannya telah menghilang Ia pun berkata Hah? Apa? Kenapa kosong? Apa mungkin semua ini hanyalah ilusi? Dan benar saja Sun Wukong yang ternyata masih hidup Ia pun berkata Hei, hei, tata gata Siapa yang menyuruhmu untuk ikut campur dengan masalahku? Tata gata pun lalu menjawab Oh, bukankah kamu yang menyuruh? Apa kau tidak ingat? Kamu naik ke atas gunung dan memanggil-manggil namaku Kenapa kau menganggap kalau aku tidak mendengarmu, hei? Seperti kata pepatah Angkatlah kepalamu Maka di situ ada dewa yang menjagamu Wukong Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau pecahkan? Tenang saja Aku akan memperbaikinya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb